Puji Tuhan, selamat pagi suruh sekalian. Kematian Tuhan Yesus yang akan kita rayakan pada hari Jumat Agung yang akan datang merupakan salah satu dari hari Tuhan. Begitu juga kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Pasca adalah juga merupakan hari Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan hari Tuhan. Begitu juga kelak ketika Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu merupakan hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan selalu ada pelajaran-pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Termasuk ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Ada pelajaran-pelajaran penting pada saat Yesus ditangkap. Proses penangkapan Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu gambaran hal-hal yang akan terjadi termasuk di akhir jaman. Kita sekarang berada di akhir jaman. Kita berada pada saat justru di akhir dari masa akhir jaman. Sehingga apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada saat penangkapan Tuhan Yesus terjadi dan itu merupakan hal-hal yang terjadi di akhir jaman dan bahkan sekarang juga itu adalah hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Mari kita buka Yohannes 18. Yohannes 18, perhatikan ayat-ayat ini. Yohannes 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3, pelajaran pertama. Yohannes 18 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Apa yang dikatakan di sini adalah proses peristiwa menjelang penangkapan Tuhan Yesus. Dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus keluar dari Yerusalem dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Ini adalah posisinya di sebelah timur dari Yerusalem. Tuhan Yesus pergi ke seberang lembah Kidron. Di sana ada sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, kita tahu namanya Taman Getsemani. Taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi apa yang akan kita lihat di sini dalam pelajaran pertama adalah pelajaran bagi para murid Tuhan Yesus. Ini bukan pelajaran bagi orang awam, bukan pelajaran bagi orang umum, tapi bagi para murid Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di sana ayat 2, Yudas yang mengkhianati Yesus. Bukan dikatakan Yudas murid Tuhan Yesus. Padahal Yudas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Saat itu Yudas tidak bersama-sama dengan para murid ini. Tidak bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yudas entah pergi kemana, tidak ikut bersama rombongan ini untuk masuk ke taman Getsemani. Tetapi Yudas tahu tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Itu ternyata tempat yang biasa Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya untuk beristirahat dan sebagainya. Dikatakan ayat 3, maka datanglah Yudas juga ke situ. Yudas ternyata datang ke situ tapi tidak sendirian. Dengan sepasukan prajurit yang sebetulnya tidak tahu tempat itu, tidak tahu Yesus ada di sana. Dan penjaga-penjaga baik Allah juga yang tidak tahu bahwa Yesus ada di sana. Yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisi lengkap dengan lentera. Karena pada waktu itu adalah malam hari, suluh dan senjata. Pelajaran pertama di sini yang kita bisa pelajari adalah Pada saat penangkapan Tuhan Yesus, di sana ada pengkhianatan. Hal yang luar biasa ini terjadi juga pada saat akhir jaman. Di masa-masa akhir jaman akan lebih banyak orang yang terdorong untuk menjadi pengkhianat-pengkhianat. Untuk melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan ini terjadi karena orang itu mempunyai ego. Ego-nya itu adalah ego yang ingin menginginkan sesuatu hal tetapi tidak terpenuhi. Sehingga dia melakukan jalan pintas, jalan yang jahat, jalan yang tidak baik adalah berkhianat. Judas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu kritis pada Tuhan Yesus. Judas seringkali mengkritik apa yang menjadi pimpinan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ketika ada wanita yang memberikan minyak narwastu, mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya kepada Tuhan Yesus. Untuk mengurapi Yesus. Pada saat itu Judas pun mengkritiknya, mengatakan kenapa minyak itu tidak dijual saja dan uangnya bisa dibagikan kepada orang miskin. Apa yang dikatakan Judas bisa jadi adalah satu hal yang positif, hal yang baik. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Judas tidak menundukkan diri untuk mau diajar, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tapi Judas punya pemikiran sendiri yang terus mengkritik Tuhan Yesus dan terus berbeda jalan dengan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Judas juga mungkin merasa jengkel dengan Tuhan Yesus dan akhirnya Judas menjual Tuhan Yesus. Judas berkhianat, Tuhan Yesus itu sebetulnya sulit untuk ditangkap. Apa sebabnya? Karena ketika malam hari, entah ada di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Orang-orang Yahudi, musuh-musuh Tuhan Yesus tidak tahu di mana Tuhan Yesus berada. Siang hari Tuhan Yesus berada bersama dengan banyak orang, orang-orang Yahudi. Sehingga tidak mungkin menangkap Tuhan Yesus di depan mata mereka dan nanti merupakan prestasi yang buruk bagi para imam. Seolah-olah bagi pemimpin-pemimpin Yahudi menangkap Yesus yang tidak punya salah. Tapi akhirnya penangkapan Yesus terjadi, yaitu melalui pengkhianatan Judas. Pengkhianatan selalu datang dari orang dekat. Tidak ada orang yang jauh berkhianat. Tapi orang dekat yang seharusnya loyal dan harusnya setia. Judas adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Harusnya loyal dan setia pada Tuhan Yesus. Tapi Judas ini mengkhianati Tuhan Yesus. Pengkhianatan ini akan terus terjadi, khususnya di akhir zaman, lebih banyak lagi pengkhianatan terjadi satu dengan yang lain. Pengkhianatan terjadi suami yang mengkhianati istrinya, istri yang mengkhianati suaminya, ataupun bawahan yang mengkhianati atasannya, dan berbagai macam hubungan sosial. Di sana terjadi pengkhianatan dari orang dekat yang harusnya setia dan loyal. Soalnya perhatikan semua kisah pengkhianatan selalu dilakukan oleh orang dekat yang harusnya setia dan loyal, tetapi dia mementingkan egonya sendiri dan menjalankan cara yang tidak baik, yaitu berkhianat. Kalau kita dikhianati, itu adalah hal yang buruk. Saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang mau dikhianati oleh siapapun. Dihianati oleh bawahan kita, dikhianati oleh anggota tim kita, dikhianati oleh pasangan hidup kita, dikhianati oleh siapapun kita tidak ingin dikhianati. Karena dikhianati adalah suatu hal yang buruk. Tapi tahukah saudara ada yang lebih buruk dari dikhianati? Yaitu menjadi pengkhianat. Menjadi pengkhianat itu adalah hal yang lebih buruk lagi ketimbang dikhianati. Dihianati seolah-olah itu hanya korban. Korban dari pengkhianatan seseorang atau korban dari perbuatan jahat seseorang. Tapi dia tidak berbuat jahat. Tuhan Yesus dikhianati oleh Judas. Tuhan Yesus tidak berbuat jahat. Tapi pengkhianat itu, Judas itu melakukan sesuatu kejahatan. Kejahatan karena orang yang dikhianati ini tidak tahu bahwa sesungguhnya dia akan dikhianati. Biasanya pengkhianatan itu mempunyai program, mempunyai planning dulu, mempunyai rencana dulu. Merencana dia, besok saya akan begini, saya akan begitu, saya akan setting begini, atur begini, susun begini caranya, dan langsung eksekusi, eksekusi pengkhianatan. Seperti Judas pada malam itu. Judas melakukan pengkhianatan kepada Yesus. Hati-hati, kita tidak mau dikhianati. Tapi jangan sampai kita menjadi pengkhianat. Karena menjadi pengkhianat adalah satu prestasi yang sangat buruk, hal yang sangat buruk yang terjadi pada orang-orang di akhir zaman yang tidak beriman pada Tuhan Yesus. Orang yang tidak beriman pada Allah, biasanya dia bergantung pada dirinya sendiri. Dan dia kira, kalau dia tidak melakukan pengkhianatan ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sehingga dia melakukan pengkhianatan itu. Dia tidak peduli pada Allah. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Jangan saudara kira, wah dia ini orang Kristen, orang yang sudah puluhan tahun ke gereja, tidak bisa berkhianat. Siapa bilang? Ketika kuasa kegelapan mempengaruhi pikirannya, dia mulai berpikir tentang sesuatu langkah-langkah yang tidak baik, dan dia tidak sadar bahwa itu namanya pengkhianatan. Pengkhianatan pasti meninggalkan kesedihan bagi orang yang dikhianati. Pasti meninggalkan luka di dalam hati. Tapi kalau saudara dikhianati, persis seperti Tuhan Yesus dikhianati, cepatlah memberi ampun kepada pengkhianat itu. Supaya saudara tidak terkena imbas, terkena beban, terkena masalah dari pengkhianatan orang itu. Sebab kalau tidak, kita bisa setiap hari nangis, bisa setiap hari sedih, bisa setiap hari marah, setiap hari jengkel. Karena kenapa orang itu kok mengkhianati saya? Padahal saya itu sangat percaya pada orang itu, dan saya anggap dia itu sudah seperti saudara sendiri dan sebagainya. Hati-hati, kita bisa rusak bukan karena pengkhianatan orang itu saja, tapi kita bisa rusak karena kemarahan kita atas pengkhianatan orang itu. Jadi kita harus mengampuni orang itu. Bahwa orang itu sudah berkhianat, biarkan Tuhan tahu, Tuhan nanti yang akan memberikan teguran kepada orang itu. Dan tugas kita adalah mengampuni, seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah dendam kepada Judas. Ingat, pengkhianatan ini bukan hanya terjadi pada malam hari itu di Taman Getsemani, tapi terjadi di seluruh muka bumi ini, di dunia, di mana saja, bahkan di dalam gereja, khususnya di akhir jaman. Akhir jaman memberikan kepada manusia akhlak yang buruk, akhlak yang rusak. Antara lain, lebih banyak orang yang berani berkhianat. Bahkan ada orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan. Hati-hati ketika dorongan kuasa kegelapan mendorong kita, untuk kita berkhianat kepada Tuhan. Untuk kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Tidak lagi loyal kepada Tuhan. Untuk kita ditipu untuk menjadi pengkhianatnya Tuhan, seperti yang dilakukan Judas. Saya percaya Judas ini bukan orang yang pribadinya karakternya buruk. Yang memilih Judas ini juga Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus memilih Judas untuk menjadi muridnya. Berarti Judas ini bukan orang yang mempunyai kepribadian yang buruk. Tapi mengapa kok hari itu dia menjadi pengkhianat? Karena ketidakpuasan di dalam hatinya. Ada tidakpuas. Hati-hati kalau saudara mulai dirasuk oleh rasa tidakpuas. Tidakpuas dan saudara tidak bisa terima dengan ketidakpuasan itu. Tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan, karena situasi ini. Dan juga saudara merasa bahwa kenapa kok saya mengalami kondisi yang buruk seperti ini? Kalau saya tidak turun tangan untuk berontak, untuk berkhianat, maka saya tidak akan mendapat perbaikan nasib. Hati-hati saudara akan menjadi pengkhianat. Dan pengkhianat itu adalah hal yang sangat-sangat buruk di mata Allah. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua. Yohanes 18 ayat 4 sampai 9. Yohanes 18 ayat 4 sampai 9. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nasaret. Katanya kepada mereka, Akulah dia. Judas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, Akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nasaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, Biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaklah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Pelajaran kedua adalah datangnya dari Tuhan Yesus. Kalau pelajaran pertama tadi datangnya dari pengkhianatan Judas. Judas memberikan pelajaran kepada kita tentang pengkhianatan. Datangnya dari murid Tuhan Yesus namanya Judas. Pelajaran kedua datangnya dari Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan di sana pada ayat 4, Dikatakan, Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Jadi Tuhan Yesus tahu ini. Apa yang akan terjadi ini. Tuhan Yesus punya waktu untuk melarikan diri. Tuhan Yesus punya waktu untuk menyelamatkan diri. Orang-orang Romawi itu tidak terlalu faham wajahnya Yesus. Orang Romawi itu beda bangsa dengan Yahudi. Kelihatannya orang Yahudi ini mirip-mirip semua. Sama seperti kalau kita melihat orang Afrika misalnya. Mirip-mirip kan ya. Ada hal yang miripnya. Ini pasti orang Afrika. Tidak mungkin ini orang Jepang. Tidak mungkin lah. Pasti ini orang Afrika. Ada mirip-miripnya. Sama seperti pada waktu itu mereka tidak kenal Yesus itu yang mana. Dan Yesus punya kesempatan. Masih punya kesempatan menyelinap di dalam gelap. Di tengah-tengah pepohonan yang ada. Tapi Yesus memberikan pelajaran penting bagi kita. Yaitu Yesus tetap harus berani bertanggung jawab. Sudah perhatikan di sana ayat 4 mengatakan begini. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maju ke depan. Malah Yesus maju ke depan. Dan berkata kepada mereka. Siapakah yang kamu cari? Satu ayat ini saja sudah bertentangan. Satu dengan yang lain. Karena apa? Dikatakan Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Kalau Yesus tahu, tidak perlu bertanya lagi kan. Tapi Tuhan Yesus sengaja bertanya. Untuk menunjukkan. Bahwa benar yang dicari ini adalah orang yang tepat. Supaya apa? Orang Romawi ini, tentara-tentara ini tidak salah tangkap. Takutnya dia menangkap Petrus. Takutnya dia menangkap murid-murid Yesus yang lain. Jadi Yesus sengaja maju ke depan. Dan bertanya siapakah yang kamu cari? Tuhan Yesus tetap berani bertanggung jawab. Padahal situasinya ini sangat buruk. Konsekuensinya itu sangat buruk. Seringkali kita lari dari tanggung jawab. Ketika kita tahu bahwa konsekuensi dari tanggung jawab sangat mahal. Kadang-kadang tanggung jawab itu sesuatu yang mahal. Kadang-kadang tanggung jawab itu sesuatu yang tidak mudah. Malah lebih mudah melarikan diri dari tanggung jawab. Itu sebabnya ada seringkali kasus-kasus orang tabrak lari. Kenapa orang tabrak lari? Tabrak lari ya untung-untungan kalau bisa lolos. Kalau tidak bisa lolos ya paling-paling ngomongnya, Saya takut dikeroyok masa. Jadi saya menyelamatkan diri. Padahal enggak sih niatnya memang mau tabrak lari. Lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab yang ada setelah dia membuat kekacauan di tempat kerjanya, dia lari dari tanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab lagi dengan hubungan. Hubungan sosial, hubungan pertemanan, hubungan sahabat, hubungan sebagai suami istri. Tidak peduli lagi. Lari dari tanggung jawab. Sebagai seorang suami yang harusnya diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mencari nafkah, dia malah tidak mencari nafkah. Malah mencari dompet istrinya. Dan membongkar isi uang dari dompet itu. Jadi istrinya sudah mencari nafkah, nanti uangnya diambil. Itu lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab sebagai orang tua yang tidak mau mengasuh anaknya. Ada banyak sekali orang-orang yang lari dari tanggung jawab. Karena lari dari tanggung jawab kadang-kadang itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Untuk berani bertanggung jawab kadang-kadang konsekuensinya berat. Tuhan Yesus berani bertanggung jawab, akibatnya dia ditangkap, dia disiksa, dia disalibkan, mati dan sekayu salib. Ini akibat dari tanggung jawabnya dia. Tapi Tuhan Yesus memberikan pelajaran bagi kita untuk berani bertanggung jawab. Dikatakan di sini pada ayat 5, jawab mereka. Yesus dari Nasaret, itu yang kami cari. Katanya kepada mereka, akulah dia. Zaman kita kecil dulu ketika satu kelas dimarahin sama guru. Ini siapa ini mecahkan kaca ini? Oh bukan saya bu, bukan saya. Padahal dia. Bukan saya bu, bukan saya. Semua bilang bukan, bukan. Gak ada yang bilang. Orang bilang gak ada, maling ngaku. Kalau maling ngaku ya penuh penjara. Katanya begitu. Kenapa? Karena orang tidak mau bertanggung jawab. Siapa yang memecahkan vas bunga ini? Kata ibu di rumah. Kakaknya menyalahkan adiknya, adiknya menyalahkan kakaknya. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah dia. Dan di sana dikatakan pada ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kenapa? Karena wibawa Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan Yesus yang muncul di sana ketika dia berani bertanggung jawab atas rencana dan tugas yang datangnya dari Allah. Bagaimana kalau saudara mendapat tugas dan rencana Allah dalam hidup saudara? Apakah saudara akan meninggalkan rencana dan tugas datangnya dari Allah itu? Karena habis teman sepelayanan saya menyebalkan, habis saya nyalahkan orang lain. Karena begini, karena begitu, saya mau berhenti saja dari pelayanan. Saya mau berhenti saja jadi hamba Tuhan. Karena begini, karena begitu. Banyak alasan. Banyak alasan yang dipakai oleh orang yang sesungguhnya cuma satu perkara. Dia mau lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab yang datangnya dari rencana dan tugas Allah itu, Tuhan Yesus tidak pernah lari dari sana. Sehingga ada wibawa besar di sana. Dan Tuhan Yesus katakan, maka ia bertanya pula. Dua kali Tuhan Yesus bertanya. Siapakah yang kamu cari? Ayat 7. Kata mereka, Yesus dari Nasaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu. Ayat 8. Akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini, murid-muridku ini pergi. Tuhan Yesus adalah gembala yang pasang badan. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Sehingga pasang badan di depan jemaat, atau pasang badan untuk membela jemaat, itu tidak mudah. Itu adalah hal yang berat. Kadang-kadang kita malah nanti didakwa yang enggak-enggak, dituduh yang enggak-enggak. Kalau jemaatnya ini laki-laki, wah, Anda mau kerjasama ya? Untuk penipuan ini. Sebagai pendeta, Anda mau kerjasama penipuan ini. Dapat uang ya? Anda dari hasil penipuan ini. Kalau jemaat itu perempuan, oh, Anda melindungi karena ini adalah simpenan Anda ya? Serba salah. Tapi sebagai gembala, kalau mau jadi gembala, harus berani seperti Tuhan Yesus. Pasang badan di depan. Murid-muridnya dilindungi di belakang. Murid-murid silahkan lari. Mereka mencari saya, dan sayalah inilah Yesus yang hendak kamu cari. Tangkap. Jangan mereka jalan murid-muridku. Ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tidak seperti Yunus. Yunus ketika diberi rencana Allah, diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah ke kota besar Niniwe. Yunus melarikan diri ke Tarsis. Niniwe itu di sebelah timur, Tarsis itu di sebelah barat. Niniwe itu jalan darat, Tarsis itu melalui lautan. Yunus malah pergi ke arah yang lain. Untuk apa? Untuk tidak bertanggung jawab atas rencana dan tugas dari Allah. Akibatnya Yunus ditegur dengan keras. Saya tidak katakan dihukum Tuhan. Tuhan tidak memberikan hukuman sesungguhnya. Tuhan memberikan teguran. Teguran itu begitu keras. Saudara tahu, Yunus ditelan oleh monster laut. Alkitab katakan ikan besar. Yang tiga hari, tiga malam ada di sana. Di dalam perut monster itu. Tetap harus berani bertanggung jawab. Meskipun kita mendapat ancaman apapun juga. Saudara adalah orang-orang Kristen. Hari ini kekristenan di Indonesia adalah kondisi yang masih baik-baik saja. Bisa jadi suatu ketika kita berhadapan dengan kondisi yang tidak baik bagi orang Kristen. Kalau kamu Kristen dan kamu tetap mengakui bahwa Yesus sebagai juru selamatmu, Tuhanmu, maka siapkan kepalamu untuk ditembak atau untuk dipenggal. Begitu kata orang-orang yang menangkap saudara. Apakah saudara tetap berani bertanggung jawab dan mengatakan, Ya, saya adalah orang Kristen. Saya adalah murid Tuhan. Saya adalah orang yang percaya bahwa satu-satunya Tuhan adalah Yesus Kristus jalan menuju surga. Allah yang menjadi manusia. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu satu nilai yang luar biasa. Saudara yang anak-anak gadis yang masih belum punya pacar, tinggalkan pacarmu. Kalau jadi pacar saja sudah tidak tanggung jawab. Mau jadi suami gimana? Jadi pacar saja tidak tanggung jawab. Tiap kali malam mingguan selalu kamu yang disuruh bayar. Padahal si pacarnya enak-enakan. Jangan. Dan anak-anak laki, anak-anak laki-laki gereja ini, belajar ya Tuhan Yesus. Berani bertanggung jawab. Kalau perlu jual sepatu untuk membiayai pacar. Jual satu dulu. Satu dulu. Dapat uang. Ini kurang uang lagi, jual satu lagi. Itu adalah tanggung jawab. Pelajaran kedua adalah tetap harus berani bertanggung jawab walaupun berhadapan dengan kondisi dan ancaman, resiko apapun juga. Ingat ini pelajaran kedua. Pelajaran pertama tadi apa? Hati-hati pengkhianatan. Dihianati itu sakit, lebih buruk lagi menjadi pengkhianat. Dua adalah tetap harus berani bertanggung jawab apapun risikonya. Yohanes 18, ayat 10 dan 11. Pelajaran ketiga. Yohanes 18, ayat 10 sampai 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapak kepadaku? Simon Petrus adalah salah satu murid yang reaktif. Spontan. Orangnya itu spontan. Apa-apa itu spontan. Jawab spontan. Bertindak juga spontan. Kebetulan dia membawa sebilah pedang. Petrus yang membawa pedang, dikatakan pada ayat 10, menghunus pedang itu dan menetakkannya kepada hamba imam besar. Menetakkan itu bukan nyabat pedang. Kalau nyabat pedang, mungkin kepalanya Malkus ini hilang. Ini menetakkan, cuma ya, kayak tukang babi yang lagi bacok. Kok jadi lapar ya? Ini babi panggang itu. Cerek, cerek, cerek. Tetak. Waduh, disabet kayak orang lagi nyabat pakai samurai. Enggak. Dia tetakkan. Sehingga telinganya, katakan di sini, telinga kanan hamba yang bernama Malkus ini putus. Terus, Yesus menegur Petrus begini, sarungkanlah pedangmu itu. Itu bisa dipahami lah tuh. Petrus bawa pedang. Sarungkanlah pedangmu itu. Nah yang berikutnya, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapak kepadaku? Ini, kalimatnya gak nyambung ini dengan apapun juga. Jawaban Tuhan Yesus jelas tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi jawaban Tuhan Yesus ini memberi pelajaran kepada Petrus, kepada para murid yang mengerti bahwa cawan ini adalah cawan murka Allah yang harus diminum oleh Tuhan Yesus. Karena Bapak menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Anda mau minum cawan murka Allah ini untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadamu atau Anda tidak mau minum cawan murka Allah ini. Itu dihadapkan kepada Yesus. Dan Petrus diingatkan bahwa ini adalah misinya Tuhan Yesus. Petrus, apakah kamu ini mau menghalangi misinya Tuhan Yesus? Apakah Petrus punya niat yang buruk seperti itu? Menghalangi misinya Yesus? Oh tidak. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia membela gurunya. Dia membela Yesus Tuhannya. Niat baik harus dilakukan dengan cara yang benar. Dan harus dilaksanakan dengan cara yang benar juga. Jadi niat baik ini tidak cukup hanya baik, saudara punya niat baik, tidak cukup hanya baik, tapi saudara harus benar dalam niat saudara. Dan harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan benar. saudara tidak bisa melegalkan niat baik yang tidak benar. Saya kasian sama orang sebelah saya ini. Orang sebelah saya ini tidak punya uang. Dia ke gereja ini tidak bisa memberi persembahan, nanti dia malu. Dia nanti pulang dari gereja tidak punya uang untuk naik angkot. Kasian dia jalan kaki. Tapi kalau saya bantu pakai uang saya, uang saya juga pas-pasan. Jadi gimana ya? Sebelah kiri saya ini orangnya ada duit. Kaya ini. Nah kebetulan dia lagi ke toilet. Nah ini tasnya lagi buka. Saya ambil uangnya orang ini dan saya berikan kepada ibu di sebelah yang kasihan ini. Saya ambil uangnya orang kaya, bukan buat saya loh. Bukan buat saya, jangan salah. Saya punya satu niat yang baik dan menolong orang ini. Orang kaya ini saya ambil sedikit uangnya gak kerasa. Gak kerasa. Dia uangnya banyak. Ratusan itu banyak. Dolar lagi di dalam tasnya. US dollar. Saya ambil selembar US dollar. Kasikan ke ibu yang miskin ini. Padahal ibu miskin ini kalau naik angkot kasih US dollar malah dimaki-maki tukang angkot. Kasikan ke ibu ini. Loh, kan saya baik. Benar. Niatmu baik. Tapi harus punya niat yang juga benar. Dan dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Kita tidak boleh menjadi Robin Hood. Robin Hood itu adalah contoh yang tidak baik. Dia merampok orang kaya, menolong orang miskin. Pelajaran apa itu? Itu bukan pelajaran dari Tuhan Yesus. Ya bolehlah buat cerita anak-anak. Tapi tidak baik juga buat cerita anak-anak. Karena itu bukan cerita yang benar. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus. Petrus, aku tahu kamu mengasihi aku. Tapi cara mengasihi Yesus itu tidak begini caranya. Karena ini tidak benar. Dan ini menghalangi misi. Misinya siapa? Misinya Allah. Luar biasa. Misi Allah mau dihalangi oleh tindakannya Petrus yang ceroboh. Hal lain lagi yang kita pelajari di sini dalam pembelaan yang salah. Ini pelajaran ketiga tentang pembelaan yang salah. Tuhan Yesus tidak pernah perlu dibela. Tuhan Yesus tidak pernah perlu dibela oleh siapapun. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang harus membela kita. Dia sudah membela kita naik ke atas kayu salib pasang badan di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya yang tidak terampuni sesungguhnya. Tapi diampuni melalui darah Yesus. Dialah yang membela kita. Itu sebabnya kita ketika Yesus dihujat, kita sedih. Kita Yesus dihujat sama orang-orang yang tidak kenal Yesus. Dihujat dengan perkataan-perkataan kasar dan kotor. Kita sedih. Mungkin kita marah. Tapi kita salah kalau kita melakukan sesuatu. Karena Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Kalau Tuhan mau mereka yang menghujat Yesus bisa ditampar oleh Yesus dengan mudahnya. Dengan kuasanya yang luar biasa. Tuhan Yesus bisa menyuruh malaikat turun dari surga tampar orang itu. Orang itu menghina namaku yang kudus. Orang itu selamanya akan miring mukanya. Karena apa? Ya ditampar. Pengalaman ditampar sama malaikat orang. Jadi kita tidak perlu membela Yesus. Itu sebabnya tidak ada front pembela Yesus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada front pembela Kristen. Orang lain kok boleh ada front pembela. Emangnya kita tidak bisa. Di orang Kristen juga ada orang-orang bersumbu pendek. Saya termasuk orang bersumbu pendek. Tahu ya orang bersumbu pendek. Sumbu pendek itu dikasih api dikit. Sedor. Meledak langsung karena sumbunya pendek. Saudara kalau main mercon yang sumbunya pendek bisa pecah di tangan. Itu mercon bisa meledak di tangan. Mercon sebaiknya sumbunya panjang. Agak panjang lah. Jangan panjang sekali. Panjang sekali juga. Merconnya sudah kita lempar sumbunya masih di kita. Ini kurang. Rasanya agak serem. Ini kurang enak. Di orang-orang kita juga banyak orang sumbunya pendek. Yang gampang sekali marah, gampang sekali maju, gampang sekali berantem. Oh banyak. Di kita itu banyak. Tapi kita tidak boleh bersumbu pendek seperti Petrus begini. Untuk membela Yesus. Oh tidak boleh. Sebab apa? Yesus tidak perlu dibela. Justru kalau Yesus kita bela, kita itu menghina Yesus. Seolah-olah Yesus tidak bisa bela diri. Tidak bisa membela dirinya. Sehingga perlu. Saya ini loh yang membela Yesus. Saya. Jadi gini istilahnya. Yesus juru selamat dunia. Tapi saya juru selamatnya Yesus. Hati-hati loh. Ini kita sombong banget. Tidak perlu. Tuhan Yesus tidak perlu dibela oleh siapapun. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi ketika ada teman kita, saudara kita mengatakan, kenapa Yesusmu itu dihujat-hujat. Dihina-hina begitu rupa, melalui berbagai macam cara, melalui gambar, melalui kata-kata, melalui internet, melalui film, melalui macam-macam hal. Kamu kok diem saja. Katakan, Yesusku itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia itu mampu untuk membela dirinya. Tidak perlu aku bela. Yang perlu dibela itu adalah orang yang lemah. Jadi yang lemah perlu dibela oleh pembela. Kalau dia kuat, dia tidak perlu dibela. Dia lemah. Jadi perlu ada front pembela orang-orang yang lemah. Jadi saudara kalau tahu prinsip ini, saudara tidak akan terpancing untuk melakukan pembelaan yang salah. Pembelaan yang salah justru mengganggu langkahnya Yesus menjalankan misi. Itu pelajaran ketiga. Pelajaran keempat. Kita cepat saja ini, supaya waktunya bisa hemat. Yohannes 18 ayat 12 sampai 14. Yohannes 18 ayat 12 sampai 14. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan memelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafas lah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Saya tidak mengerti kenapa kok Yesus dibawa ke mertuanya Kayafas. Kalau Kayafas itu imam besar, pemimpin. Tapi kalau Hanas ini hanya mertuanya Kayafas. Jangan-jangan di rumah ini Hanas lebih berkuasa dari Kayafas. Karena dia mertuanya Kayafas. Ini saya bilang mertua. Ini mertua itu selalu sudah tua ya. Karena dia mertua, pasti sudah tua. Dan dia ini menjadi mertuanya Kayafas. Yang menarik disini ayat 14. Dan Kayafas lah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi. Ini nasehatnya sudah perhatikan. Nasehat kan kadang-kadang, ya atau mustinya harus dia bersifat baik ya. Nasehat itu meningkatkan kualitas orang harusnya gitu. Nasehatnya begini, Kayafas. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nasehatnya benar. Benar dong. Sekarang coba saudara pikirkan nasehat ini. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Betul kan? Ketimbang seluruh bangsa mati untuk satu orang. Itu kan jelas tidak betul. Tapi kalau sekarang satu orang mati, satu orang dikorbankan, satu orang direlakan untuk seluruh bangsa. Ya benar. Berarti ini adalah satu langkah yang tepat. Ya ketimbang seluruh bangsa hancur, lebih baik satu orang ini yang menjadi korban. Tapi yang dimaksudkan Kayafas ini adalah sebuah niat jahat. Karena Yesus mengambil popularitas dari para imam, farisi, saduki, dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Yang biasanya sudah stabil. Mereka itu dieluh-eluhkan. Mereka dihormati. Mereka disanjung, dipuja-puja oleh orang Yahudi. Tapi sejak Yesus ada, memberi makan lima ribu orang, menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajarkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa, membuka mata rohani mereka. Yesus tidak pernah menentang Taurat, tapi Yesus justru menjabarkan Taurat. Mereka tiba-tiba orang-orang ini kehilangan popularitas. Dan mereka merasa, bangsa Yahudi ini sedang ditipu ini oleh Yesus. Yesus itu bukan Mesias, bukan juru selamat, yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Itu menurut pendapat mereka. Jadi harus diselamatkan orang-orang Yahudi ini, caranya bagaimana tangkap Yesus pengacau ini, dan disalibkan atau dibunuh. Sehingga keluarlah kata-kata adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Sesungguhnya yang ada di dalam hati mereka adalah kejahatan. Tapi kejahatan ini ditampilkan sebagai kebenaran. Hati-hati, di akhir zaman akan semakin marak pengkhianatan. Itu pertama. Di akhir zaman kita akan semakin harus berani bertanggung jawab, walaupun tantangannya berat. Di akhir zaman kita tidak boleh terpancing oleh pembelaan yang salah. Dan yang keempat, pelajaran keempat. Di akhir zaman ada banyak kejahatan yang akan ditampilkan sebagai kebenaran. Seringkali prestasi kebenaran yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh seseorang, itu dibaliknya adalah kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Yang nanti terbukanya setelah sekian waktu. Sehingga kita sekarang, oh dulu itu makanya bisa begini karena, oh pada masa-masa pemerintahan yang lalu itu bisa begini karena, begini dan sebagainya. Tapi sudah lewat semua. Hati-hati. Kejahatan yang ditampilkan sebagai kebenaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membenarkan diri sendiri. Orang yang melakukan kejahatan, sadar atau tidak sadar, di dalam hatinya pasti ada sesuatu ganjalan. Sesuatu ganjalan ini diabeikan oleh dia, karena dia ingin melakukan kejahatan itu. Dan supaya dia tidak ada ganjalan lagi, dia bungkus kejahatan itu dengan kebenaran. Jadi dia menghibur dirinya, dan membohongi banyak orang, bahwa apa yang dilakukan ini adalah kebenaran. Padahal kejahatan. Padahal kejahatan yang luar biasa. Jadi di sini kalau kita lihat, hati-hati di akhir zaman. Ada banyak peristiwa, kejahatan ditampilkan sebagai kebenaran. Dan jangan sampai pelakunya adalah kita. Jangan sampai pelakunya adalah saudara dan saya. Yang melakukan perbuatan kejahatan, tapi menampilkannya dengan bungkus kebenaran. Hal ini juga dilakukan untuk apa? Untuk mendapat dukungan orang lain. Dukungan orang banyak. Siapa yang mau mendukung saya, karena saya sekarang ini mau berbuat jahat? Tidak ada yang mau dukung. Saya mau berbuat jahat ini. Konsepnya begini. Rencana berbuat jahat saya begini. Siapa yang mau mendukung? Tidak ada. Tapi kalau siapa yang mau mendukung saya, saya mau melakukan kebenaran. Kebenaran saya itu begini. Barulah banyak orang yang mau mendukung. Tapi orang-orang itu tidak sadar, bahwa mereka ini melakukan kejahatan yang terselubung. Sehingga kejahatan pribadi menjadi kejahatan massal. Sebetulnya bangsa Yahudi ini tidak terlalu pengen menyalibkan Yesus. Salibkan Yesus, salibkan Yesus. Kalau pada waktu itu ada pengkotbah, berkotbah di depan Pilatus, bicara sama rakyat banyak, yang berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Pengkotbah itu bilang, kalau Yesus disalibkan, Yesus mati, siapa yang akan menyembuhkan kalian? Siapa yang lagi akan menyembuhkan anak-anak kalian? Siapa lagi yang akan memberi nasihat-nasihat dan berkat yang luar biasa bagi kalian? Siapa yang akan membangkitkan orang mati? Mereka mungkin sadar, iya ya, nanti kalau yang sakit-sakit, siapa yang menyembuhkan? Yang buta, yang lumpuh, yang kusta, siapa yang menyembuhkan ya? Mereka mungkin tidak jadi menyalibkan Yesus. Mereka terus ingat. Ingat gak kamu, waktu kamu makan, lima roti, dua ikan. Kamu makan sampai kenyang, dan masih sisa, dua belas bakul. Oh iya ya, luar biasa saat itu ya. Enak itu ya. Roti, isi tuna ya. Itu kebetulan ikannya tuna. Tuna wisma. Mereka ingat berkat-berkat Yesus, mereka tidak akan jadi menyalibkan Yesus. Ini mereka tidak ingat. Mereka terprovokasi. Salibkan Yesus, salibkan dia, bebaskan barabas, salibkan Yesus. Terprovokasi oleh siapa? Oleh ini loh, pemimpin-pemimpin Yahudi, yang iri hati kepada Yesus. sehingga kejahatan para pemimpin, yang sebetulnya kejahatan pribadi, menjadi kejahatan massal. Ketika Pontius Pilatus mengatakan bahwa, darah orang benar ini tertanggung atas kalian. Iya, tidak apa-apa tanggungkan darah orang ini pada kami. Coba beraninya luar biasa mereka ini. Ada dua kejahatan yang terjadi dalam peristiwa ini. Pertama adalah kejahatan itu sendiri. Kejahatan ketika berbuat jahat kepada seseorang, itu adalah kejahatan. Yang kedua adalah, ketidakbenaran yang dinyatakan sebagai kebenaran. Itu kejahatan. Pikiran yang tidak benar, niat yang tidak benar, rencana yang tidak benar, dibungkus, dinyatakan, ditampilkan, sebagai program kebenaran. Itu kejahatan. Sehingga ada dua macam kejahatan ini. Di dalam ayat yang baru kita baca. Kejahatan itu sendiri, dan ketidakbenaran, yang dijadikan seperti seolah-olah kebenaran. Ini adalah hal yang, sangat-sangat buruk di akhir zaman. Coba perhatikan, di akhir zaman banyak sekali kejahatan yang ditampilkan sebagai kebenaran. Kita lanjut lagi. Yohanes 18, ayat 15 sampai dengan 18. Ini adalah pelajaran ke 5. Yohanes 18, ayat 15 sampai 18. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal imam besar, kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga baik Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiang di situ. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka. Saudara tahu Petrus, Petrus ini siapa? Murid Tuhan Yesus yang sangat mencintai Yesus. Mempunyai hubungan hati yang sungguh dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Petrus berhadapan dengan konsekuensi yang kelihatannya bakal berbahaya ini, dia bakal terseret di dalam kasus Yesus ditangkap ini. Sehingga ketika orang-orang itu bertanya, Bukankah engkau juga murid orang itu? Petrus bilang, Bukan. Petrus mengatakan, Bukan, saya bukan murid orang itu. Bagaimana Petrus bisa melakukan hal ini? Ini adalah sebuah penyangkalan. Penyangkalan ada dua macam. Satu penyangkalan yang benar, dan kedua penyangkalan yang tidak benar. Penyangkalan yang benar itu ketika saudara dituduh oleh kantor saudara, bahwa saudara mencuri uang kantor. Lalu saudara katakan, Tidak, saya tidak mencuri uang kantor. Alibinya, saya tidak tahu nomor kotak penyimpanan uang. Saya juga Pak Doktor itu pergi, saya bahkan tidak masuk kantor dan sebagainya. Saya tidak mencuri uang kantor itu penyangkalan. Menyangkal tuduhan. Tapi saudara menyangkal dengan benar, karena saudara memang tidak mencuri uang kantor. Tapi kalau ada pencuri sekarang, pencopet di pasar yang kena tangkap, kamu nyopetnya, dompetnya ibu ini. Tidak, saya tidak nyopet. Digebuk, buk sekali. Iya deh nyopet, daripada digebuk lagi. Ini adalah penyangkalan, tapi penyangkalan yang tidak benar. Di dalam penyangkalan itu selalu ada penolakan. Karena ketika dituduh, ditunjuk sebagai melakukan sesuatu hal, atau berada dalam keadaan hal itu, dia menolak. Saya tidak begitu. Saya tidak kenal orang itu. Kamu adalah salah satu dari mereka. Bukan. Bukankah engkau juga murid orang itu? Oh bukan. Itu karena apa? Menolak. Jadi di dalam penyangkalan itu ada penolakan. Harusnya kita tanya pada Petrus. Petrus, serius, kamu menolak? Kamu sungguh-sungguh menolak Yesus? Kamu yang adalah murid Tuhan Yesus, kamu sungguh-sungguh menolak Yesus? Kamu menyangkal bahwa kamu memurid Tuhan Yesus? Seringkali di akhir zaman ini banyak murid Tuhan. Ini pelajaran ini dari siapa? Dari Petrus pelajaran ini. Peristiwa ini Petrus yang melakukan. Jadi dari Petrus ada pelajaran menjelang penangkapan Yesus ada pelajaran tentang penyangkalan. Seringkali di akhir zaman, ini hubungannya dengan akhir zaman, di akhir zaman lebih banyak lagi orang menyangkal beriman pada Yesus. Kalau minggu dia ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu, dia hidup tidak sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tidak hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Perilakunya, tingkah lakunya, tutur katanya, isi berita yang dikirimkan lewat sosmednya dan sebagainya, itu semua tidak menceritakan bahwa dia itu adalah orang Kristen. Dia menyangkal. Kadang-kadang juga menolak. Karena di dalam penyangkalan itu ada penolakan. Menolak Yesus. Menolak kuasa Allah. Ketika ada masalah, dia cari orang untuk menolongnya. Ketika ada persoalan, dia pikirkan bagaimana caranya. Apakah uang saya bisa menyelamatkan saya dari masalah ini? Dia menolak kebergantungannya kepada Allah. Harusnya dia bergantung kepada Allah. Harusnya dia bergantung kepada kuasa Yesus. Tapi dia menolak itu. Karena apa? Karena dia menyangkal Yesus. Hati-hati. Bukan hanya Petrus yang menyangkal Yesus. Di akhir zaman banyak murid Tuhan, banyak orang Kristen yang menyangkal Yesus. Yang menolak Yesus. Dalam penyangkalan ada penolakan. Apakah hatimu menolak Yesus? Apakah engkau menyangkal Yesus? Penyangkalan yang tidak benar, di dalamnya ada kebohongan dan penipuan. Ketika saudara tadi dituduh mencuri uang kantor dan saudara mengatakan tidak dan memang saudara tidak mencuri uang kantor, berarti saudara melakukan penyangkalan yang benar. Di sana tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan. Tapi ketika pencopet tadi, yang benar-benar mencopet dompetnya ibu tadi, itu menyangkal bahwa dia bukan tukang copet, maka dia melakukan penyangkalan yang tidak benar. Di dalamnya ada kebohongan, di dalamnya ada penipuan. Tujuannya apa? Melindungi diri. Tujuannya apa? Untuk bersandar pada perlindungan diri. Petrus mengira bahwa penyangkalan dia akan Yesus ini bisa melindungi dirinya dari orang-orang yang menangkap Yesus. Orang-orang itu tidak mau menangkap Petrus kok. Orang-orang itu hanya bertanya, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawabnya Petrus harusnya begini, pengen tahu atau pengen tahu banget? Orang perempuan itu bilang, pengen tahu banget, iya kok, saya memang murid Yesus. Terus mau apa? Ya gak apa-apa, ya jalan lagi. Udah pada gitu, ini cuma pikirannya Petrus, waduh nih perempuan ini nanti bakal ngelapor sama tentara Romawi di belakang sana, saya ditangkep juga. Loh yang ditangkep itu cuma Yesus kok, Petrus gak ditangkep. Murid-murid lain gak ada yang ditangkep. Kadang-kadang ketakutan itu datangnya dari pikirannya sendiri, dan terus meng-cover, melindungi dirinya dengan penyangkalan. Penyangkalan dikira bisa melindungi dirinya. Padahal kita harusnya menyatakan diri, ya saya murid Yesus. Dan saya membanggakan Yesus dalam hidup saya, karena saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya diberi hidup yang baru oleh Tuhan Yesus. Saya orang Kristen. Zaman dulu saya temukan banyak teman-teman saya yang Kristen, di KTP-nya tulisannya itu agama lain, bukan Kristen. Agama lain. Malah itu ada teman saya, istri teman saya itu menulis di KTP-nya, pekerjaan ikut suami, agama ikut suami. Coba celaka, semua ikut suami. Jadi suami masuk neraka, ikut neraka. Hati-hati, kita jangan terpancing, terbawa di dalam penyangkalan. Itu pelajaran kelima. Jadi saya ulangi sekali lagi. Pelajaran pertama adalah, adanya di akhir zaman itu pengkhianatan. Pengkhianatan oleh murid Tuhan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus, pelajaran kedua tetap harus berani bertanggung jawab, walaupun risikonya besar. Dan hati-hati sebagai murid Tuhan, jangan melakukan pembelaan yang salah. Kejahatan yang ditampilkan sebagai kebenaran, ini harus benar-benar kita waspadai. Ini terjadi dari orang-orang jahat, orang-orang yang punya intrik-intrik untuk menutupi kejahatan dengan kebaikan. Itu pelajaran keempat. Pelajaran kelima adalah, penyangkalan dari orang yang seharusnya mengakui, berani mengakui, tapi dia menyangkal untuk membela dirinya, untuk bersembunyi dalam kebohongan, dalam penipuan. Pelajaran ke enam, Yohannes 18. Yohannes 18 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Yohannes 18 ayat 19 sampai 24. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di ba'it Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Ada hal yang lain juga yang terjadi pada akhir jaman. Semakin banyak terjadi pada akhir jaman, seperti yang dikisahkan baru saja kita baca di sini, yaitu orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Ketika hamba Tuhan menyampaikan kebenaran melalui mimbar dalam bentuk kotbah, orang itu merasa, kok kotbah ini nyinggung saya? Minggu depannya lagi dia datang, kotbah nyinggung saya lagi. Minggu depannya, kok kotbahnya ini nyinggung saya lagi? Dan iya, berbuat dosa. Kotbahnya itu bertobat, bertobat, tinggalkan dosamu, bertobat, ya terlalu nyinggung-nyinggung dia. Akhirnya dia keluar. Tidak mau ke gereja lagi lah. Di gereja itu selalu saya disindiri terus. Di gereja itu saya selalu dikotbahin, dipersalahkan terus. Yang memang salah, kalau kotbah ini selalu menyatakan hal kebenaran. Kalau kita mau ibadah, kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus buka diri kita, buka hidup kita, dengan menerima kebenaran. Kalau kita menerima kebenaran, kita hidupnya diubah. Dulu ada orang yang kesel sama saya, jengkel sama saya karena apa? Setiap kali dia datang, dia jarang-jarang datangnya. Datangnya ya kadang-kadang, minggu ini datang, minggu depan enggak ke gereja ya. Dua minggu lagi, datang lagi setelah dua minggu. Kadang-kadang, tiap minggu berturut-turut. Kebetulan saya kotbah, kok contohnya saya juga enggak tahu, saya juga enggak sadar. Tuhan itu memakai mulut saya untuk mengingatkan dia, berhenti merokok. Selalu nyinggung soal rokok terus. Dia marah. Pak Andri, kalau saya datang selalu saya disindiri terus dalam kotbah soal rokok, rokok, rokok. Marah dia. Saya enggak mau lagi ke gereja. Apa itu? Disindiri terus soal rokok. Saya bilang, gampang kalau kamu enggak mau disindiri soal rokok, berhenti rokok, pasti enggak akan merasa tersindir. Gampang aja. Caranya itu gampang. Karena memang rokok itu merusakkan tubuhmu. Terus dia tanya, bagaimana di kitab suci, enggak ada ayat yang menyatakan itu. Ya sekarang, kalau semua ayat yang di kitab suci ini harus menjelaskan semua hal yang merusak kita, misalnya di kitab bilang, jangan suka menikmati atau mengkonsumsi ganja. Tuh, berarti ekstasi boleh kan yang lain. Ganja aja yang enggak boleh. Gitu kan, jadi susah. Jadi kitab isinya tabel nantinya. Tabel hal-hal yang semua obat-obatan terlarang, semua macam-macam deh, gitu disitu. Tidak bisa menerima kebenaran. Ketika itu, Tuhan Yesus ini diperhadapkan dengan pertanyaan imam besar tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Yesus bicara dengan benar. Aku berbicara terus terang, ayat 20, kepada dunia. Kepada dunia ini, kepada seluruh dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di baik Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang ku katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah ku katakan. Saksinya banyak kok saya ngomong apa. Kalau mau dipersalahkan, saya sering mendapatkan kenyataan orang-orang Kristen. Bukan orang luar Kristen. Orang Kristen yang mengatakan bahwa jangan dengarkan kotbahnya Pak Andri, Pak Andri itu sesat. Sampai hari ini ada yang kayak gitu. Saudara jangan senyum-senyum ya. Berarti saudara tahu itu yang ngomong siapa. Jangan ke gerejanya Pak Andri. Jangan dengar kotbahnya Pak Andri karena sesat. Saya tidak membela diri, saya jawab dengan mudah. Semua kotbah saya, dimanapun juga, sejak pertama kali saya berkotbah, semua direkam. Silahkan pelajari semua rekaman kotbah. Saya mau ambil yang mana, silahkan. Pelajari. Adakah yang sesat? Panggil itu para ahli-ahli kitab. Para ahli-ahli taurat. Eh bukan ahli taurat, ahli kitab ya. Para profesor, dokter di bidang teologi ya. Cari coba, kesalahan ataupun kesesatan saya di mana. Tunjukkan. Kok tidak ada yang maju ya sampai sekarang. Tidak ada satu profesor pun yang maju. Jadi saya bukan mau menunjukkan bahwa, wah gimana gitu. Tidak, karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Dan kalau orang itu tidak bisa menerima kebenaran, berarti bukan kebenaran yang tidak benar. Orang itu yang tidak benar. Yang tidak bisa menerima kebenaran, itu adalah mereka yang biasa hidup, biasa dikuasai oleh ketidakbenaran. Sehingga kebenaran adalah suatu makhluk asing, alien buat dia. Dia biasa hidup ketidakbenaran, dia biasa hidup tidak benar. Jadi kalau diberi kebenaran, ini rasanya menggelitik hatinya dia, membuat jengkel dia, membuat dia panas hati, membuat dia marah. Karena ketidakbenaran saya ini kok diusik oleh kebenaran ini. Terang selalu menghantam gelap, dan gelap tidak pernah bisa menguasai terang. Yang tidak bisa menerima kebenaran, hanyalah yang tidak mau mengalami perubahan untuk menjadi benar. Dia menolak, karena apa? Dia takut. Takut hidupnya yang sekarang tidak benar. Hidup tidak benar seringkali juga nyaman. Kehidupan tidak benar itu seringkali nyaman. Karena dia sudah terbiasa dengan dosanya itu. Sudah terbiasa dengan kesalahannya itu. Dia tidak merasa risih, tidak merasa terganggu dengan kesalahannya itu. Sehingga sudah nyaman. Kenapa kok mesti diusik? Ini kan hidup saya sendiri. Sudah perlu tahu, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, meskipun semua orang menolaknya. Meskipun semua orang menolaknya, kebenaran tetap akan menjadi kebenaran. Firman Tuhan ini kebenaran. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, menerima kebenaran itu dalam masa akhir zaman ini, maka hidup kita dibenarkan. Dan ketika hidup kita dibenarkan, kita akan hidup layak di hadapan Allah. Ketika kita hidup layak di hadapan Allah, pada satu saat tidak lama lagi, Tuhan Yesus akan datang kembali, akan menjemput gereja Tuhan, saudara dan saya, yang layak di hadapan Allah, yang hidup benar, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya beriman pada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya pada Tuhan Yesus, tapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dibuji Tuhan. Amin. Bapak di dalam surga, terima kasih ya Bapak. Engkau sudah memberikan kami enam pelajaran penting, ketika penangkapan Tuhan Yesus terjadi 2000 tahun yang lalu. Enam pelajaran penting ini, sangat penting bagi kami yang hidup di akhir zaman. Karena sekarang, kondisi yang ada, lebih-lebih lagi, merupakan tantangan yang berat bagi kerijamu. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan memberi kekuatan kepada kami, Engkau memberikan pertolongan kami, Tuhan. Pada saat kami mengalami tantangan, dan mengalami kondisi yang berat, Tuhan, Engkau memberikan kepada kami jalan keluar, asalkan kami mau hidup benar-benar sesuai dengan firman-Mu. Menyerahkan hidup kami, hati kami bersandar, berpaut, berpegang hanya pada firman-Mu. Kebenaran firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Sudah disampaikan. Dan biarlah itu boleh menjadi benih yang tumbuh. Tumbuh dengan sehat dan berbuah, di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati mereka yang hadir pagi hari ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan sendiri yang akan menolong mereka, dalam mengatasi masalah dan persoalan pergumulan mereka, masing-masing. Tuhan tolong, karena Tuhan Engkau mengasihi mereka, mengasihi kami satu demi satu. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.